Jadi pak, lupa gue mau ngomong apa kali kayak gue Pasti begadang semalaman ya? Enggak Enggak tidur Bukan begadang, kalo begadang itu ada kata-kata tidur disitu Iya tidak tidur Kalo gak tidur tuh beda lagi mana? Beda lagi In different level ya Anyway guys, kembali lagi di TechBlast Disini kita membicarakan segala macem hal, tapi utamanya gaming Betul Emang? Bukan cuma gaming doang bang? Contoh ya kan Tiba-tiba Elon Musk kenapa tadi disini di pacara publik live Kenapa? Go fuck yourself Kenapa? Lo gak tau? Gak tau gue Itu lagi rame banget cuy Serius? Ditantang Disney lagi Jadi ada perusahaan-perusahaan kapitalis-kapitalis besar Mau ngeboykot ex apa gimana Gue gak ngerti juga sebenernya Gue juga belum baca, jujur gue belum baca Tapi intinya di acara TV itu faktanya Di live show Eh, lo mau blackmail gue pake duit Go fuck yourself Terus si hostnya salah setingkah gini Terus si iron masknya Go fuck yourself Oh fuck If somebody's gonna try blackmail me with advertising Blackmail me with money Go fuck yourself Terus disebut disenggol itunya Disney Bob siapa gitu namanya Oh iya 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 Vue-nya sama, sama kayak gue bikin status di Facebook, sama. Perakuan-nya sama lah. Sekarang, kalau gue share, sebagai YouTuber nih, nge-share video YouTube gue ke Facebook, view-nya lebih dikit dan like-nya lebih dikit. Sedangkan kalau gue share video gue yang lama di Facebook gue upload, terus di Facebook gitu, atau gue share video yang lagi di beranda gue, gue share ke beranda gue, view banyak. Kalau video Facebook. Kalau ini, gue pokoknya ada kata-kata YouTube aja. Tadi kan gue bisa upload foto kita, habis rapat tuh, cepret di Instagram kan upload-nya. like-nya lebih sedikit, karena pasti dilihatinnya lebih sedikit. Pasti, karena kan, uh apa nih YouTube? Ada YouTube. Kayak gitu lah. Maksudnya lucu aja, company kan biasanya kalau senggol-senggolan kan nyindir-manyindir. Ini gak ada, Max, nyindir-manyindir. Go. Sampai diulang dua kali, ditata lagi ngomongnya. Go. Fuck. Yourself. Berarti udah bukan nyindir lagi. Bukan nyindir lah. Bukan langsung, orangnya langsung. Gila, ngatut. Pasti ini jarang-jarang ya, kapitalis-kapitalis besar ini, senggol-senggolannya nyata. Karena gini, kalau kapitalis-kapitalis besar berantem, ujung-ujungnya nanti market akan nini, habis itu mereka biasanya diskon-diskon. Kan gitu ujung-ujungnya. Dan kalau ketika kita lagi bertengkar, ini adalah di mana momen kita akan menunggu. Di mana perubahan. Perubahan. Apakah ketika kapitalis bertempur, pasti ada perubahan di situ. Maksudnya, jangan perang aja. Iya. Karena biasanya kalau kapitalis-kapitalis besar gede itu, ujungnya perang, Mbak. Betul. Aduh. Oke, anyway, kembali lagi. Di berita game. Karena intinya, Tech Blast itu dibuat awalnya dengan ide di mana kita dulu terus ngumpul-ngumpul ya. Lu ada yang ingat gak jaman-jaman lu dulu, yang sumperan gue nih, 30 tahunan. Jaman SD, SMP, di rental PS, ngobrol-ngobrol game. Udah gitu masuk masa SMA, gue dulu ngobrol-ngobrol pas jam istirahat, pulang sekolah, mampir kemana, kayak warung apa, ngobrolin game. Ya udah gitu loh. Wartek. Ngobrolan wartek. Ngobrolan wartek gitu loh. Tapi ngobrolin game. Sambar ngopi dan ngeteh. Ngopi, ngeteh. Bayar enggak. Yang bayar, ini ya. Wompi malum gambrek. Bahar ya? Gitu dulu. Pakain gue dikit temennya. Gak bercana. Gue ngetop pak disitu dari SMA gue. Nah, karena kehidupan ini kasar. Keras maksudnya, keras. Seperti naga. Kulit naga itu juga keras pak. Keras. Ya? Bukan sembilan naga, bukan? Sembilan naga Dragon Ball. Eh, Dragon Ball juga bola ya? Cuman tujuh juga. Dan bolanya juga cuman tujuh. Habis ngobrol. Oh iya, Tujuh. Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma. Dragon, Pak. Dragon's Dogma. Dragon S Dogma. Bukan Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma 2. Nggak usus gue mengeluarkan trailer yang membuat saya semakin pengen beli ini game. Karena gue, akhir-akhir ini pak, dulu kan gue main di PS3. Iya, sama Xbox. Di PS3 kan dulu, kalau mau jujur ya, gambarnya tuh agak kota-kota-kota dan buram gitu kan ya. Iya, Dragon's Dogma pertama kan gitu. Versi remaster rilis di Switch. Ya. Karena layarnya begitu kecil, main game dengan grafik begitu, buru amat. Cocok-cocok aja. Cocok-cok aja gitu kan. Malah lebih sedulah ya, karena portable bisa main di mana aja. Keluar pula Switch OLED. Beautiful. Buat lo pada yang belum main Dragon's Dogma, lo mainin di, ya kalau punya Switch ya. Itu versi remaster yang Dark Horizon gitu. yang sekaligus plus DLC. Dan juga ada, di PS5 juga ada by the way. Apa? Dark-Darkant yang pulang PS. Di PS5 gue gak main di PS5. Jadi lu punya yang di PS5, bisa main versi PS4 sih. Sebenernya itu kalau gak salah ya. Dulu cukup main di PS5. Dulu gue main di Xbox actually. Xbox 360. Xbox sama-sama. Dan itu udah happy sih. Dulu udah oke lah. Seru juga. Seru banget. Seru banget kan justru. Nah ini gue malah, sebenernya gue juga. Yang pertama diserang naga itu kan. Desa. Sama ini. Diambil jantungnya kan. Udah gitu kebetulan kan gue bikin karakter perempuan kan. Gue bikin cakep lagi. Jadi pas lagi dibelah itu gue ulang-ulang. Jadi gue save-annya kan setelah bikin karakter. Setelah bikin karakter ada save-nya kan. Uh bagus. Restart PS. Dulu Dragon Dogma tuh gue ada glitch yang bikin kaya. Jualan wortel busuk. Wortel busuk. Iya. Iya. Dulu. Geng-glitch-nya. Pokoknya tuh monster ter... Yang PS3 ya? Iya Xbox dan PS3. Ada glitch di mana dia keluar-keluar. Terus mau yaudah gitu aja. Jualan tomat busuk. Eh wortel apa tomat gitu. Gue lupa. Kayak. Kok saya gak ngelakuin itu di PS3? Karena di PS3 dulu. Kan kita punya yang versi CFW juga PS3-nya kan. Punya dulu. Penyal apa? Namanya tuh install PKG. Iya. PKG ya ampun. Jaman-jaman ada Geohots. Jaman-jaman ada Geohots dulu gila. Aduh serius sih. Di Switch juga yang CFW bisa di mod. Bahkan di Switch cuma ini tambahin berita aja Pak ya. Di grupnya Taraas di Facebook. Ada yang inilah nge-tag gue. Bang nih bang. Aku main. Ih kamu ini ya kata dia. Abang main FPS-nya drop ya. Punya aku enggak kata dia gitu. Karena dia main ini. Kukur segesi. Kukur segesi di mod sama dia. FPS-nya jadi di atas 30. Iya, 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 iya. Udah gitu gak burem. Ih abang burem ya aku enggak sial. Dia itu ya di apa? Overclock. Di overclock. Kayak dulu jaman PSP. PS Vita. PSP pak. Yang ini pak. Kalau gue PS Vita pak. Oh PS Vita juga bisa overclock. Yang waktu dinasi warrior tuh beda banget gila. Tapi lo sadar gak PSP selama ini punya lo itu gue overclock. Diam-diam. Jadi kan aslinya kan cuma 155 apa berapa gitu. Jadi 333 pak. Ini apa istilahnya dulu. Itunya lah. Powernya lah. Berta gitu. Powernya. Jadi dulu kalau lo mau tau. Aslinya GTA Vice City itu di PSP itu agak ngelag-ngelag pak. Oh iya. Kalau lo PSP lo ori. Tapi karena selama ini kita PSP tuh udah langsung yang CFW. Itunya udah overclock 333. 333. 333 maksud gue. Vice City lancar. Oh gitu. Dan aslinya PSP itu baterainya lebih awet lagi daripada kita selama ini. Karena kita tuh overclock sampai 2 kali lipat ya pak. Iya. Bahkan sering habis. Cepet habis. Cepet habisnya pun dulu pak. Tapi gak iya sih. Irit sih tetep irit. 3 hari gue main. Gue tuh lo main non-stop pernah sampai ya lebih dari 2 jam kah? Lebih dari 2 jam. Lebih dari 2 jam. Bukan 2 jam. 3 hari pak. Gak kalau mainin non-stop. 3 hari gue. Maksud sih 3 hari. 3 hari. Mungkin lah. PS Vita yang 2 jam. Oh iya PS Vita ya. PS Vita 2 jam juga gak 2 jam banget. 3 jam lebih lah. Gitu ya. Iya. Ya PS Vita 3 hari gue gak main non-stop sih. Kalau gue non-stop. Maksud ya. Non-stop pernah dulu main. Main. Main Tekken. Main Tekken, Vice City sama Green Tree semua. 4 jam lah. Gak bakal 2 jam. Iya lebih dari 2 jam. Iya iya. Irit-ibrit baterainya. Lebih irit emang baterainya. Kayak sekarang kalau kita main kayak. Iya tidak. Apa. ROG termarin. ROG. Itu baterainya pasti ya. Sesuai dengan kecepatan kipas juga. Sesuai dengan. Nah terus. Itu Dragon's Dogmo 2 apa? Tapi mama gue gue nungguin banget. Grafik gue bagus banget. Itu pake engine baru soalnya. Oh gitu? Eh boleh ngomong gak ya? Gue dari orang dalem nih. Wow. Jadi itu pake engine baru. Capcom itu kan menciptakan. Capcom itu kan punya era engine. Oke. Iya kan? Era engine itu dipake untuk ya temen-temen yang mainin sekarang. Kayak era 8. Era 2 remake. Era 3 remake. Era engine. Mereka nge-develop engine baru. Dan itu dites untuk pertama kali adalah di Dragon's Dogmo 2. Bagus. Bagus. Capcom sih. Gue jujur sih bahagia sih. Iya. Capcom sih oke lah. Bagus. Yang penting kalau gue mah ya gameplaynya bagus. Makinnya lancar. Ngelek-ngelek gitu kan ya. Karena so far grafik-grafiknya Capcom gue puas sih. Maksudnya kalau kita ngomongin grafik ya. Era 2 remake, era 3 remake, era 4 remake. Bagus banget. MHW. Oke. Era 4 aja jujur ya. Agak kurang. Karena mungkin. Animasinya apa grafiknya? Oh. Jadi agak di low resolution atau nggak ada. Tapi tergantung. Itu karena kita mainnya di console. Console. Pastinya. Tapi kan era 3 di console bagus banget. Bagus. Era 2. Era ini gitu kan. Nah tapi itu juga ada insight itu juga Pak. Insight jokes. Insight jokes. Karena era 4 remake digeber-geber waktu rilis Pak. Iya benar. Jadi begitulah. Switch. Kalau Switch 2 keluar tahun depan bisa jadi. Tapi nggak tau kapan keluar rasanya. Itu juga ada bocoran by the way udah diberitain belum ya? Udah pernah belum? Switch 2. Belom sih. Akhir kan depan katanya. Bukan. Jadi Switch 2 itu Pak bocorannya. Jadi saya denger-denger sempet leak juga di Reddit. Tapi dihapus postnya. Flip. Hah? Bukan. Nggak tau sih kalau flipnya. Iya flip. Jadi misalnya 2 layer lagi. Oh gitu. Katanya gitu. Lah lu nggak tau. Nggak. Gue baca bocorannya speknya. Oh speknya. Speknya. Speknya lebih. Kayaknya lebih dikit. Dari PS4. Kalau kita kalkulasikan secara rough ya. Kalau kalkulasikan secara rough lebih dikit. Kalau gue. Gue misalnya ada portable nih. Dari PS4. Gue ada portable. Dengan baterai yang irit. Switch kan irit baterai apa? Sekuat PS4. Sekuat PS4. Tukup. Lu main MHW dimana aja gitu kan. Wiltrly apa yang lu lakuin di ROG LA atau itu. Tapi dengan pengiritan dan karena itu konsol kan. Jadi kita nggak peduli khawatir. Baterai apa ya. Oh iya. Wah gila sih. Wah kalau MHW main portable. PS4 portable lah basically. Wah gila sih. Karena dilemanya gini Pak. Kita punya mini PC pun. Tetap kita stick di Nintendo. Itu tetap. Karena gamenya kan nggak ada di tempat lain. Iya karena Nintendo itu ada gamenya yang nggak ada di tempat lain. Oke maksudnya mungkin mereka bilang pakai emulator aja Bang. Iya. Tapi tetap beda cuy. Switch itu kenapa kemarin makanya gue bilang. Pas pengecekan Gita. Itu tuh bawa Switch kan. Pada nanya Bang lu ROG LA lu nggak dipakai malah masih mainin Switch. Beda sih feelingnya. Beda. Karena Switch itu. Nggak tau kenapa beda. Switch Lite aja setelah gue punya yang. Padahal gue punya yang apa namanya. Yang OLED. OLED. Orang banyak yang nanya kan kenapa lu masih main yang Lite pak. Ya lu nggak tau betapa entengnya. Entengnya juga. Lite itu enteng. Lebih enteng dari hape gue lu. Lebih enteng dari hape flip. Apa hape fold. Enteng banget. Enteng. Kantong masuk. Enteng. Kantong masuk. Lu main game Red Dead Redemption. Siapa yang nyangka? Red Dead Redemption. And by the way juga pak. Ya. Ini selipan aja lagi-lagi berita selipan. GTA 4 juga dikabarkan. Akan digedit lagi nih. Katanya sih Desember ini selain pengumuman GTA 6. GTA 4 Remaster juga masuk Switch. Katanya gitu. Banyak. Kalo lu masuk. Wah gila sih. Yang itu out to buy sih. GTA 4 masuk apa? Switch. Gue itu out to buy sih. Karena Red Dead aja flawless banget pak. 30 fps-nya tuh 30 fps yang lancar banget gitu loh. Bukan 30 fps yang kayak gorsi-gorsi. Yang ngapa-ngapaan. Ini berarti gitu. Ya karena game dulu kan. Game PS3 kan. Game PS3. Game PS3 ya. Eh Anoer aja yang game di era-era akhir PS3 aja lancar banget di Switch. Anoer loh. Wih. Terima kasih porting yang lumayan oke sih. Kalo untuk Hogwarts sih maksud gue. Iya tapi Hogwarts juga ajaib sih. Portingnya ya. Ajaib banget itu. Lu soalnya kalo masalah ngomongin porting maksudnya dalam arti itu ajaib. Ajaib. Hogwarts Legacy bisa masuk sih tuh ajaib menurut gue. Jadi Witcher 3. Witcher 3. Portingnya oke lah. Oke banget. Masalahnya justru yang gue ledek makanya waktu itu adalah San Andreas. Lu San Andreas game San Andreas. Lu porting. Kok hancur. Karin betulin kan. Nah. Emperul. Lu ngomong begitu gue jadi inget Arkham mbak. Batman kan mau masuk Switch nih dia tanya. Nah Arkham yang ketiga apa namanya itu? Arkham Knights. Itu kan PS4 deh. Itu kalo masuk Switch gila sih. Makanya. Karena itu game ya. Kemarin gue cobain install di. Apa namanya. Steam deck aja gue pusing. Masih ternyata. Dan ternyata yang bikin pusing adalah. Akhirnya gue matiin. Rain. Jadi rain itu ada step-step gitu kan. Gue malah paling low malah gak pusing. Iya bener. Arkham Knight agak enek. Apa Arkham yang hujan itu tuh. Yang naik mobil yang mana tuh ya. Arkham apa ya. Arkham yang berapa itu ya. Oh ya tuh selalu enak. Yang naik mobil malem terus hujan kan. Yang dia itu-itu. Itu gue main di PS4. Main di PC. Tentu kan gue apa nih yang bikin enek ya. Rain gue turunin semua. Malah pak. Malah kan enek dadah. Ternyata hujan. Nah ngomongin soal enek pak. Artinya kita ngomongin soal. Ya tadi dia udah ngomongin sih. Sebenernya dari area-area yang udah keluar pak. Area 4 tuh. Bapak ingat Residen Ipe ke. Empat. Tujuh ya. Tujuh ya. Tujuh. Set yang ke tujuh tuh gila dulu. Gue gak ngerti sih. Itu kenapa bisa enek ya. Gatau. Sedangkan yang ke delapan kok gak enek. Padahal sama-sama person. Sama-sama bagus gambarnya. Tapi kalau yang gue liat dari motion blurnya sih. Motion blurnya emang beda banget. Ini lucu ya. Lo kalau main game. Motion blur di on. Malah bikin enek. Bikin pusing. Film. Kalau lo kan ada tuh film yang tipikalnya kayak. Superman. Man of Steel. Yang handheld yang banyak shaky gitu kan. Kalau gak ada motion blurnya malah enek. Iya. Film bagiannya game. Makanya gue gak bingung. Mungkin karena ngaruh juga dari frame rate kali pak. Kalau film kan 24. Oh iya bener. 23, something lah. Kalau gak ada motion blur malah enek. Malah enek. Tapi kalau. Kalau game kan rata-rata di 40, 50, 60. 60. Atau lebih malah ada rata-rata di 40 gitu kan ya. Iya kali ya karena itu kali ya. Mungkin ya ini gak tau juga. Bisa jadi sih actually. Tapi anyway ya. R-E4. R-E4. VR. Ngelarin trailer. Kan udah lama sebenernya. Udah lama. Memang ada rencana bahwa R-E4 akan ada VRnya. Tapi ternyata apa? Dia masuk ke PSVR 2. PSVR 2. Jadi masuk ke PS5. PS5. Cuman pak. Kalau gue gini pak. Ya. Bapak ingat misi dimana Ashley dikejar-kejar sama Baju Sirah? Betul. Itu ngeri sih. Dan itu ngeri banget sih. Gue kalau dikejar apa? Mungkin ya. Dan ini tapi by the way. R-E4 nya kalau yang gue liat ya. Ini. First person loh. First person. Ya first person pasti. Iya makanya. First person kita bener-bener di ruangan itu. Dikejar Baju Sirah. Suara gitu. Krik, krik, krik. Oh tapi ini. Oh alah. Yang remake ya tapi. Yang remake. Yang remake. Soalnya setau gue dulu. Gue kira dulu R-E4 yang dulu. Enggak ya remake. Ternyata justru yang remake. Jadi bukan R-E4 yang dulu ya temen-temen ya. Buka. R-E4 yang remake. Dijadikan VR. 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 Dan which is terlut nih. Kan gue lagi bikin misi-misinya nih. Oh yang naik rollercoaster gimana ya. Gimana ya tadi barusan. Makan. Barusan. Di rollercoaster. Terus itu sih yang Ashley kejar Baju Sirah sih kalau gue sih. Ashley yang dikejar. Baju Sirah. Yang muter-muter. Yadeh. Yang ambil kunci. Yang kita pake Ashley ya. Yang kita pake Ashley. Kalau gue sih mungkin misalnya. Krik, krik di belakang suara Baju Sirah terus. Gitu baru. Gitu kali ini. Mudah-mudahan sih gak bikin pusing. Soalnya tadi yang gue liat trailernya. Yang gue liat trailer sih aman. Oke sih. Jadi jangan lupa juga perspek. Kreatif pak. Jangan lupa dulu. Perspektif tuh bikin pusing juga. Ntar dulu pak. Trailer kan lu liat di posisi ketiga tetap sebenernya. Oh iya bener. Seolah-olah gak bener-bener. Tapi kan sebenernya lu posisi ketiga. Kalau main sendiri. Cobain-cobain. Ntar cobain. Kayak gue main Horizon itu. Itu VR. Enek pak. Sayang itu aja sih. Oh Horizon. Actually. Yang Horizon VR. Bini gue ketagihan. Gak enek. Gak enek. Dan emang. Tapi harus bergerak. Jadi lu harus bergerak aja. Kalau ikutin ya. Ya lu berbelaga-belaga ini aja ya. Jadi buat kamu-kamu yang di gue main VR enek. Jadi yang terjadi adalah sebenernya. Secara saintif. Scientifologi ya. Scientifologi. Tapi itu karena otak itu merasa ketipu. Lu 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 kata otak. Ini kok di penglihatan di ketemata jalan. Tapi kok badan lu gak jalan. Wah ini berarti lu lagi dalam keadaan high. Apa istilahnya kalau halusinasi nih. Jadi kayaknya keracuran makanan nih. Jadi dia ngasih info ke lambung. Muntahin. Gitu. Jadi itu sebenernya yang terjadi. Kenapa bisa enek gitu. Tapi ya. Game zaman sekarang VR ya. Ternyata laku loh. Laku. Banyak peminatuan. Karena anak zaman sekarang. Malah udah biasa lahir di VR. Sebenernya juga. Masalah umur juga pak. Soalnya gini. Gue kan udah lama gak main area 8. Karena kan kemarin terus area 8. Waktu pas pertama kali update jadi third person. Gue nyobain lagi actually first personnya. Pusing. Sampai ketemu Duke aja. Gue udah kuat baru. Sisanya third person. Oh. Jadi disitu gue kayak langsung. Oh oke. Jadi memang antara umur dan PTJG. Iya umur pengaruh. Memang beda dengan orang yang lahir sudah di era digital. Pasti udah terbiasa. Betul. Iya bener sih. Atau orang yang kerjanya di bidang itu. Orang tua. Orang tua yang masih kuat lah. Ibarat ya. Tergantung fisik orang beda-beda juga sih. Iya. Itu. Aduh. Lalu ya. Ngomongin naga. Tadi kan. Tadi dragon dogma. Ini like a dragon. Individed wealth. Dia ngeluarin trailer bahasa inggrisnya pak. Ya seru sih. Gila sih. Ya. Gue aja Yakuza tuh. Yang baru gue mainin literally sampai sekarang. Itu yang baru tamat. Baru yang keempat. Kemarin gue baru samainin yang ke nol. Karena lu banyak request kan. Di Youtube pak. Masa kena. Dolar kuning. Kesel banget gue. Oh sama. Ada beberapa. Ada beberapa. Lu juga. Gue kira lu enggak. Maksudnya. Yakuza nol sama itu. Bukan. Judgment. Ya. Gue baru ngomong-ngomong judgment ya. Iya. Udah mana copyright lagunya lagi. Ya. Itu lah sih. Kita sudah sampaikan tadi dirapat di Youtube. Iya. Sisanya kayak kita hope for the best. Iya. Kalau gue sih pokoknya udah. Sebenernya tadi gue pengen bilang. Cuman gak agak tega sih. Maksudnya. Kalau gue tadi gue bilang gak ya. Ya kalau lu kelakuan. Misalnya Youtube makin memburuk. Ya gue juga anggap Youtube kayak udah. No more hype for Youtube. No more hype. Gue udah gak ada hatinya gitu. Maksudnya gue upload ya upload aja. Cuman karena buat lu para subscriber aja. Kalau gak mah. Aduh Youtube-nya mah. Aduh bodoh lah. Kalau ada website lain pindah. Iya. Oke. Jadi. Itu. Lagi-lagi. Infinite Wealth English Trailer ya. Ya. Walaupun pak. Komen-komen ya. Malah komenin itu loh. Yang kata ngisi suara. Gantiin si Kiryu-nya. Si Yang Ye. Yang Youtuber itu. Maksudnya ngomongin itu. Ketua. Jelek-jelek. Mas gue dengerin. Ya sebenernya ada perubahan dari sebelumnya. Sebelumnya malah lebih maco sih. Masalahnya itu sih. Iya. Tapi. Mas juga lucu aja. Karena susah pak. Ketika orang sudah nyaman. Dengan full 1. Ibaratnya kayak Yosuke. Atau Sunse. Dari Dinasi Warrior. Yuri Lowental diganti. Gitu kan. Atau gak sejauh-jauh. Gue aja protes gila-gilaan. Dengan si Warrior 9. Iya bener. Tapi gak sejauh-jauh. Apa? Doraemon. Doraemon. Di Indonesia kan kita taunya Doraemon suaranya. Eee. Gitu kan. Pasti sempat ganti waktu itu. Yang suaranya. Lalu aslinya gitu kan. Aslinya gitu. Tapi kan orang pernah protes dulu. Ingat gak lu? Iya. Karena ada nyaman. Karena ada nyaman. Karena ada nyaman. Jadi ya. Kalau ada nyaman dengan yang asli. Pasti akan membanding-bandingkan. Jepang-Jepang aslinya kayak gitu. Atau ini. Suaranya G.E. Di Persona 4. Pas yang Golden kan ganti tuh. Orang kan protesnya banyak banget pak. Gak lu lupa tau. Termasuk saya. Tapi pas dia ending. Bagus. Ngepas. Ketengah ke ending bagus. Tengah ke ending bagus. Awal ke tengah C.E. Nya emang agak-agak. Karena baru. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Dari Persona 4 Arena dia. Itu kan pasti ini kan. Pasti kan kemauan si directornya kan. Oh ini kan orangnya kan. Ini. Enggak. Jadi voice actress-nya C.E. Yang di Persona 4. Itu cuma pengisi suara C.E doang. Dia emang nyubi. Maksudnya nyubi tapi bagus. Persona 4. Persona 4 tau ya. Abis itu dia emang gak ngelakuin lagi. Off. Dan tapi. Maksud gue mungkin ada arahan-rahan juga dimana. Karena yang kedua ini. Itu ya sama karakternya lebih dapet sih. Yang pas udah ketengah ke ending ya. Jadi maksud gue. Yang dia yang energetik. Karena mohon maaf ya. Sejauh ini. Temen gue yang perempuan energetik. Hmm. Iya. Betul. Masuk bini gue sih. Maksudnya. Jadi. Bikin agak pengeng gitu. Maksudnya. Yang harus yang. Tapi agak pengengnya. Kalau gue lebih suka yang Jepang sih. Sama teriaknya. Tapi beda lah filmnya. Ya karena Jepang kan apa-apa-apa. Iya sih. Iya sih. Gitu kan. Tapi gue cia. Kalau yellingnya lebih dapet yang Jepang. Suara kuku aja jadi. Gitu kan. Karena yang disini nene ya Pak. Iya kan. Anjir. Tenggong-ngong. Iya kan. Dibangnya gitu kan. Aduh. Apa ada jokes yang lu kirim ke gue itu kan. Jepang kalau cewek kan. Mau lagi. Apa. In the bedtime aja ya. Yo. Let's go. Sementara cowoknya suara. Suara. Suara perut kan. Heduh. Hahahaha. Kan gitu. Hahahaha. Baru-baru tadi. R4 VR Mode itu 8 Desember. Dan yang Laked Dragon ini 26 Januari. Nah. Yang terakhir Pak. Ini agak lucu sih. Funny. Sebenarnya. Saya dikasih sama salah satu dari kamu. Gitu kan. Apa? Tiba-tiba pas lagi kamu di grup itu. Kamu ada nge-tag saya. Di grup Taras Game Indonesia. Loh 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 bang. Apa niche gitu kan. Ternyata Serandres Definitive Edition. Diem-diem udah bisa di download dari sekarang. Di Google Play Store. Oh. Tapi. Netflix. Iya. Jadi yang gratis sekarang. Kalau yang Chinatown War gitu gitu dan sebagainya. Itu gratis cuma main 30 menit terus suruh bayar. Oh gitu. Tapi kalau GTA Definitive. Itu juga lu sebenarnya bukan GTA Definitive. Itu nanti keluar ya Pak. Desember nanti nanti. Tapi harus langganan Netflix. Harus langganan Netflix. Walaupun gue langsung ngecek Netflix. Tapi masih gak ada angin gak ada apa. Tiba-tiba lah. Keluar di HPnya lewat Netflix. Perasan dulu. Bilangnya akan keluar di. Di phone gitu. Gak ada Netflix. Saya dulu perasan dulu. Lu kan. Kan banyak yang protes kan. Lu mau gratis. Gratis nih gue kasih. Tapi Netflix dulu ya. Langganan. Iya sih. Tapi gue mau coba sih. Gue mau coba. Iya. Gue mau coba juga. Tapi. Kayaknya dari ininya ya. Kalau lu lihat dari. Capture screen-nya. Gak ada bayangannya. Terus Definitive sebelah mananya. Kayaknya GTX Android lebih bagus. Yang dulu kayak lebih bagus. Sementara yang dulu. Sekarang pun banyak. Eh protes. Karena di install banyak error lah. Banyak gak bisa jalan di HP lah. Gak bisa install. Makanya. Jadi kan gue udah pernah beli. Gak bisa install. Download audionya kelamaan. Tuyul. Audio pack 2 sama 3. Makanya lu benerin dulu lah. Yang versi dulunya aja. Banyak yang gak bisa. Ini HP. Kan orang udah bayar. Kalo yang dulu. Iya gue. Gue mau jualan lagi. Definitive. Definitive. Udah kaget bayangannya. Gue liat. Mana Definitive. Ujana juga pasti. Udah pasti. Udah dipastikan. Lebih jelek. Awannya pasti lebih jelek. Ini memang lama. Definitive. 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 Mungkin gimana kayak versi Hermonenta. Tapi menurut gue ini ya. Walaupun lu suka atau benci ya. Dengan hal ini. Kalo gue menurut gue ini unik sekali. Unik. Karena lu tau gak sih. Netflix kan di dalam gitu. Kan di dalam appnya ada gamenya. Ada gamenya. Gimana rata-rata game-game yang. Ya elah. Kalo gue bilang sih. Ini Netflix yang approach rockstar. Udah ke gue aja. Nah. Pak. Jadi ini ceritanya ya. Tadi kita udah shooting Techmas. Siang hari ini. Sudah. Terus gue kan ke acara Bang Winner dulu kan. Untuk reloading. Loading barang. Selama jam gue baru pulang. Literally malam. Tiba-tiba di Instagram. Out of nowhere. Out of nowhere pak. Out of nowhere. Gak ada angin gak ada apa. Gak ada hujan. Tiba-tiba Rockstar. 5 Desember. Sesuai prediksi ya. Prediksi minggu lalu. Kita bilang tanggal 6. Bocoran-bocoran isu-isunya. Ternyata tanggal 5. Jangan pernah. Ya kalian sepelekan. Omongan ngasal. Kita di Techblast. Bisa jadi kejataan. Atau deket-deket. Actually kalo tanggal 6. Itu gue bocoran di Reddit sih. Tapi kan maksudnya kita kan ngomong di Techblast kan sering banget kayak gitu. Tapi kita ngomong di Techblast. Anak gue lahir trailer keluar. Bener, Meg. Itu sih. Jadi. Kan. Ntar loh. Prediksi gue mungkin. Dia kan ada bahasa-bahasa trailer 1 nih. Sebentar Rockstar keluar di trailer 1 itu masih keluar 1 tahun kemudian. Paling menurut gue keluarnya ya. Nah ini gawat nih. Ntar jadi bener lagi nih. Keluarnya tahun depan. Akhir tahun paling. Itu bagus sih. Itu bagus. Tapi. Kalaupun katakanlah keluarnya. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi ya. Gak tau ya. Tapi pak. Yang lu harapin apa pak? Dari trailer ini. Yang diperlihatkan apa? Kalau by the way. Teman-teman sekalian. Itu nanti kita juga. Gue membantara. Kita live deh. Hari Selasa. Oh boleh. Soalnya itu jam 9 pagi. Di kita berarti jam 9 malam. Malam. Kita bakal live. React langsung. React langsung. 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 Kalau misalnya kita main lagi. Kalau kita bagus. Kita akan jujur bilang bagus. Tapi langsung dari itunya fotonya si CL lah. Pantai. Vice City lah. Barang. Apa keempat yang selama ini bocor benar? Kalau yang mata selama ini bocor benar. Wah gila sih. Gede banget itu. Gede banget pak. Gila. Atau ternyata. Kalau gue sih harapan. Lo begini lagi. Enggak. Jadi kan lu kan kalau yang bocor. Itu kan mapnya tengahnya bolong tuh. Ada isinya. Ada isinya. Tengahnya. Lu kesalah kalau kita ngomongin ya. Teman-teman bagi yang gak tau ya. Vice City itu kan Miami. Lu nonton Bad Boys kan. Itu mapnya gede banget. Gede banget men. Miami itu gede men. Dan Miami itu basically kayak New York. Tapi pantainya bersih. Kalau New York kan. Lu pulau-pulau kepisah. Dirty AF. Tapi kalau lu mau tau juga pak. Miami itu. Yang di peta yang bocor. Itu emang mereka gak Miami dong. Soalnya ceritanya nanti. Katanya development karakternya itu akan ada ke Cuba. Ya iya. Havana. Ya gue liat tuh. Apa yang ampe itu. Terus katanya ada bermuda triangle lah. Oh ada berang bulu. Nah kalau ampe bener-bener gitu. Gila sih. Gila. Kalau ampe bener-bener gitu. Gila. Dan kita juga udah sering info dari. Sao lalu malah. Power of Star kan pada saat itu mengembangkan. Teknologi air kan. Air yang sangat realistis. Jadi lautnya akan sangat realistis. Sungainya realistis. Airnya. Ombaknya segala macem. Kita akan saksikan di GTA 6 nanti. Kalau mau jujur ya. To be fair ya. GTA 5 tuh yang misi pertama. Yang di Michael. Yang jemput anak perempuannya itu. Oh yang nyemplung ya. Iya. Takjub dah. Itu aja gue pertama kali tuh. Takjub banget situ. Dan itu kita nyoba di PS3. Itu 10 tahun lalu pak. Yes. Dan itu gue langsung. Wah anjir. Rasanya gue pengen berenang disitu deh. Iya bener. Akhirnya udah bagus gitu loh GTA 5. Itu kan PS3. Untuk kelas PS3 aja dulu. The best water physics. Iya. Untuk PS3. Jujur aja. Untuk game PS3. Itu yang 5. Mana ada game PS3. Nyelem ke laut. Lihat terumbu karang. Naik. Ketal selem. Gak ada. GTA 5. Masih Danhauser. Ini kan udah Samhauser nih. Udah Samhauser. Kita lihat. Saudaranya. Saudaranya. Yang gue ngarepin sih tetep ya. Bensin sih. Walaupun banyak yang bilang. Tapi bang. Repot gak sih bang. Kalau misalnya ntar lu tengah misi apa. Bener. Tapi realistis. Maksud gue gini loh. Bensinnya tapi jangan kayak. Red Dead Redemption online. Lo tau Red Dead 2 kan. Iya. Red Dead 2 kan kuda dikasih makan tuh. Kayaknya jatuhnya bensin dong. Ya kan. Bensin gitu kan. Maksud gue di Red Dead yang offline gak repot loh. Kasih makan ya kasih makan. Red Dead online parah banget. Kudanya gampang lapar. Gampang mati. Sengaja biar lo beli kuda terus. Iya. Gitu. Jadi. Ngeselin sih. Ngeselin parah di online. Jangan sampe ntar ada GTA 6 online nya kayak gitu. Iya sih. Kayaknya sih bakal ada sih. Bisa jadi. Iya gak jangan kayak gitu lah. Karena dia mikirnya oh iya. Jadi mobilnya bisa monggo kalau online. Abis itu lu harus bener-bener perhatiin. Oh elah. Iya deh pasti deh. Ya boleh-boleh aja. Asal yang penting fair aja bensinnya jangan gila-gila. Pasti gila sih. Iya marahin. Karena gak ada untung lah. Iya sih. Ya gila. Land 2 online kayak gimana. Itu makanya tutup. Ngeselin pelajaran kan. Iya sih harus. Maksudnya sepi. Lebih hidup lagi kalau tanya pak. Betul. Lebih hidup dalam arti gini ya. Den Hauser aja terakhir karyanya dia tuh adalah Red Dead Red Dead 2. Iya. Itu game hidup parah sih. Hidup parah. Lu tau gak di Facebook sampe banyak yang upload detail Red Dead 2. Banyak banget. Molotov pecahan kacanya. Pecahan kacanya. Terus makan. Makan. Potong dari penopi habis. Terus yang masak di. Di camp. Di campnya aja tadi beneran potong dagingnya. Sampai masaknya udah apa jadi. Makanya. Terus udah gitu. Apabila nyobain aja pas udah jadi dicobain aja. Ada dicobain gitu loh. Perlu-perlunya gitu loh. Gitu. That detail gitu loh. That level of detail itu harus banget di GTA sih. Gak boleh sampe gak ada gitu kan. Dan terus AI-nya si NPC-nya maksud gue lebih hidup lagi. Betul. Kayak gitu-gitu loh. Soalnya Red Dead tuh hidup parah loh. Red Dead tuh hidup banget aja. Lu membunuh orangnya ceritanya. Benar-benar. Keluarganya dateng lah. Apalah itulah. Dan ini kan juga katanya engine-nya pake Rage Engine 9. Buku. Which is. Banyak pakar gaming bilang. Dari GTA 5 ke Red Dead aja. Ya kan dengan Rage Engine yang sama. Tapi versi yang beda. Grafisnya beda jauh. Udah beda banget. Makanya kita ngarepin lagi nih Rage Engine 8 ke 9. Beda jauh. Bedanya udah kayak GTA 5 ke Red Dead. Gitu. Makanya gue iiiih gak sabar sih. Pen liat aja gue trailer-pen liat. Pen liat sih trailer sih. Dan kalau misalnya itu ya banyak orang bilang bang gini bang. Menurut gue kita jangan ekspektasi tinggi supaya kita gak kecewa. Menurut gue salah. Menurut gue. GTA itu ekspektasi harus tinggi. Kita harus tinggi. Harus tinggi. Karena ini game yang. Kenapa GTA? GTA tuh selalu penggembang sih. Betul. Game yang dari jaman PS2 ya. Sejak PS2 ya. Dari PS1 malah sebenernya. Tapi kan maksudnya yang dia udah. Meledaknya gitu ya. Dulu di PS2 itu. Bagi gue di PS2 dulu ya. Itu ada 2 game yang limitnya itu. Kayak udah nabrak limitnya konsol gitu ya. Itu Final Fantasy sama GTA. Bahkan PS3 pun gue bilang gitu. Karena di PS3 kalau lu mau tau. GTA 4 itu burm abis. Karena dia terlalu kuat bagi konsolnya. Basicly to game. Dan Final Fantasy juga 13 kan. Uh. Tajem banget tuh gambar dulu di PS3 dulu. Gila. Nah ini harus jadi pengebrak juga. Dari grafik. Bahkan GTA 5 itu pengebrak loh. GTA 5 itu di PS3. PS3 gila. Itu sampai. Makanya dirilis terakhir di era PS3 yang terakhir kan. Iya. Sebelum PS4 keluar. GTA 5 itu keluar. PS4 aja gak ada di GTA. No GTA. Yes Paul. That's my love. Yang ada Red Dead. Eh kejutan GTA 6 bisa dimainin PS4 juga. Gila. Itu ekspetasi terlalu tinggi sih. Eh tapi sebetal. Bukan tau. Bukan tau. Tau-tau PS5, PS4 lah. Setelah Cyberpunk itu mau meledak kan. PS4. Tapi Red Dead 2 seindah itu PS4. PS4. Bener. Eh tapi emang engine beda-beda sih kan. Setiap engine beda-beda soal ada yang nge-nge-nge. Tuh ya itulah impian kita dan harapan kita ya Pak ya. Pengen-pengen NPC lebih hidup. Kalau gue pasti juga. Jadi gini loh maksud gue gini Pak. Lo bisa si bensin. NPC lebih hidup. Agar kenapa? Kalau udah tamat masih bisa dimainin. Itu. Karena GTA kan intinya kalau udah tamat kita tuh keliling kota tanpa jadi apa-apa gitu. Tampak ada beban. Tampak ada beban. Tampak ada beban. Tampak ada beban harus nge-nge-nge. Makanya karena itu sebenernya yang pengen gue ngomongin dari tadi apa coba. Kita bisa supir bus. Tapi literally jadi supir bus maksudnya. Benar. Kita kerja gitu. Supir taksi. Berhenti. Basically yang di roleplay. Yang GTA di roleplay. Di roleplay jadi offline ya gitu loh. Itu asik sih. Jadi supir taksi lah. Jadi pilot. Jadi pilot lah. Itu apa. Wah itu gini. Tapi ini kan yang diumumin by the way teaser ya teman-teman ya. Jadi teaser pertama. Mereka sih ngomongnya trailer satu langsung. Tanpa teaser. Oke trailer satu. Berarti kan kalau di GTA V mungkin yang why did I move here. Itu teaser. Oh itu teaser malah ya. Itu teaser. Oh yang trailer itu mana ya. Trailer itu malah justru yang bertiga langsung. Oh iya iya iya. Iya iya karakternya ya. Karakternya masing-masing. Iya iya iya. Dan diingat kan karakter ada dua ya. Ceyomot cowok ya. Jadi kita akan. Wah liat lah ntar lah. Wah gue gak sabar sih. Gila sih. Saya gak sabar. Pengen liat. Semoga. Karena harus penggebrak GTA V itu by the way. Gue juga tambahin dikit. Kenapa itu bisa dibilang penggebrak PS3. Karena GTA IV gak bisa naik pesawat. Iya. Dan di trailer GTA V pertama. Wah pesawat balik. Pesawat balik. Itu kan. Helikopter. Helikopter gitu. Misalnya airport yang kotanya cuma satu. Apa? Ya GTA V kan. Ya itu. Makanya GTA VI harus penggebrak apa nih. GTA VI kalau liat yang. Apa yang bocor itu. Airportnya banyak banget pak. Airportnya banyak. Banyak banget. Itu maksud gue. Apa yang 6 apa 7. Maksud gue itu. Wah serius. Itu kalau misalnya bisa jadi pilot atau apa. Wah. Wah. Jadi penumpang. Dua gue pengen sama pak. Pilot dan penumpang. Lo pengen jadi penumpang pak. Masuk gitu. Tiket. Terus duduk. Wah serius sih. Iya iya. Gila ini kejauhan banget sih. Tapi. Itu kan harapan kita. Sama yang ngarep ya. Sama yang ngarep. Soalnya harus jadi penggebrak pak. Iya dong. Ini era. Pionir. Pionir. Pionir lah. Penggebrak tuh masih pionir. Yang dimana GTA itu selalu. Ibaratnya gini loh. Kenapa kemarin baru. Barusan banget. Upload itu. Iya. Contoh Hideo Kojima. Hideo Kojima. Tau-tau upload. Siap-siap. Punya company game. Punya company game sendiri. Game game sendiri. Dia ngepost. Ngepost game orang. Karena that rockstar itu levelnya disitu. Jadi buat saat ini. Mungkin masih ada yang ngomong. Berlebihan soal GTA. Kamu lahir di era yang salah sih. Soalnya ada pak. Kamu lahir di era Ski Bidi. Soalnya ada memang salah satu penonton kita juga. Ada yang memang fans GTA 5 online banget. Gitu kan. Aduh mungkin ya memang dia belum pernah. Itu pun. Kalau misalnya di APK itu. Wah. Berarti lu gak ngerti apa yang lu suka. Lu gak ngerti apa yang lu suka. Cuma saya noan nanti. Gitu. Gila sih. Oke itu aja sih yang kita harap. Gila gue umur 33 tahun. Masih hype tentang game. Masih pak. Terutama dari company yang satu ini. Gila sih. Karena ini company dari zaman gue SMP pak. Gue inget banget dulu main Vice City. Gue dari. Pas SMP. Lebih lah sebenernya kan. Dari PS1 itu kan sebenernya gue dari. Iya kalau PS1. Tapi kan yang bikin kita hype banget tuh sebenernya. PS2. PS2 hanya. Vice City. Vice City sih pertama kali. GTA 3 aja gue masih. Oh iya. Pak Vice City tuh. Wih. Gitu kan. Vice City. Terus Andres. Wah. The legend. Makanya penggebraknya tuh lucu ya. Ini gue udah ngebahas juga di video gue. Tentang bahas semua GTA kan. Jadi penggebraknya tuh gitu. GTA 1 ke GTA 2 agak sedikit realistis. GTA 2 ke GTA 3 pindah dari atas ke bawah. Dari third person. Penggebrak tuh. Suatu penggebrak juga. GTA 3 ke Vice City. Wah penggebrakannya banyak banget itu. Vice City tuh lumayan banyak lah dibanding GTA 3. Iya bener bener. San Andreas penggebrak banget sih. Penggebrak banget. Vice City. Detail kotaknya gue harapinnya kayak detailnya. Lo kalau main Assassin's Creed Odyssey guys. Ini gue buat lo mana yang player Assassin's Creed Odyssey ya. Detail map itu detail sekali man. Bangunan tua-tua ya semuanya detail sekali. Tapi sayangnya. Empty. Karena kita gak bisa ngapa-ngapain di mapnya itu. Kalau di audisi. Begitu misi selesai di map-mapnya itu. Yaudah map itu hanya kita jalan-jalan. Tapi setiap ini indahnya tuh map. Udah tamat aja jalan-jalan masih indah sekali. Karena detailnya luar biasa. Untuk hal itu Ubisoft gak cungin jempol. Untuk Assassin's Creed Odyssey. Terus audisi sih. Yang paling ini gue ntaram audisi tuh indah banget pak. Penataan mapnya gitu. Penataan mapnya. Wah indah banget pokoknya. Realistisnya tuh kayak. Wih gue nge-ibatnya gue jalan nih. Terus ada tempat pemandian gitu. Terus ada orang mandi. Terus kayak. Wih. Oh iya. Asik ya gitu loh. Gitu loh. Terus gitu kita kan kebetulan Assassin's Creed kan bisa manjat-manjat kan. Bisa umur-umur kita kosain mapnya gitu. Seru detailnya itu loh. Yang jadi kalau kita udah tamat gamenya pun jalan-jalan masih saking indahnya gitu loh. Apalagi kalau udah sedetail itu mapnya. Terus ya itu tadi. Lu bisa kerja actually jadi superbus. Bisa kerja di minimarkup. Wah. Ya basically roleplay. Ya soalnya kan kita. Soalnya denger beritanya nih ya. Mohon maaf kalau kita jadi kayak mengharap-ngharap ya. Kan kita denger beritanya. Oh yang ini nge-rollplay dibeli rockstar. Ya kan kita jadi ngharap dong. Oh jangan-jangan. Gita-gita mau kayak gini. Mungkin itu masuknya online. Gue riot sih. Maksudnya dia langsung riot. Oh iya. Offline-nya gak ada. Online. Boleh. Asal. Dibikin sistemnya kayak Final Fantasy 14. Oh iya. Oke. Langganan sekalian deh. Daripada lu syarkat-syarkat. Kesel gue. Kalau langganan doang oke. Tapi langganannya worth it gak? 50 ribu lah. Final Fantasy sama Warcraft. Kenapa banyak orang yang langganan? Karena emang kontennya worth it. Itu dia kan. Maksud gue. At least pay to worth. Tapi. Ini pahit nih. 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 Soalnya. Walaupun pasti banyak yang protes juga. Kalau tiba-tiba disuruh bayar. Pasti. Pasti banyak yang protes. Orang GTA Plus aja banyak yang protes pak. GTA Online 5 tuh. Tapi yang worth it. Soalnya dia apaan? Gak worth it memang. Bukan dia baju. Dia buru amat baju. Orang gue mainin GTA tembak tembakan. Baju. Dan kita bisa bilang gak worth it. Karena kita udah mainin dari 2013. 2013. Untuk duit-duit sebanyak itu dulu. Kita gak harus langganan men. Di PS3 dulu kita tinggal balapan. Ngalan jalanin misi Madrazo. Madrazo. Ya udah selesai. Apa itu? Apa itu? Heist-heist. Yang berbaren. Ya. Gak perlu heist pak. Mau 1 juta dolar tinggal main Madrazo berapa kali? 45 ribu, 45 ribu, 45 ribu. 20 kali sejuta. Makanya dari dulu kenapa kita bilang sekarang GTA 5 bosen. Karena emang kita udah mainin dari 2013. Makanya lu baru mainin sekarang. Kadang kok gedek juga orang bilang GTA 5 masih seru bro. Lu nge-reviewnya jangan 2 tajem 2 pisau alah pantat. Lu baru ngomongin tuh. Ada pak. Di tag base minggu lalu. Dengan dia ngomong masih seru artinya kan masih main. Iya berarti baru main. Bukan masih main. Iya makanya. Gue udah main dari 2013. Goblok. Kayak gitu udah. Aduh. Karena kita kan jadi mau-mauk jadi bandingin yang main dulu. Iya lah jangan tau. Terus kan intinya misi-misi itu hanya gimmick. Untuk kita dapet duit. Abis itu kita have fun sama tonton kita. Have fun. Kalau sekarang kan tebalik. Orang-orang main online sama temen-temen yang gak dikenal gitu. Ya udah kadang-kadang ngambek kan. Gue main high satu ngambek. Full senyum. Jangan kayak gitu ya. G-10 ya. Online-nya. Sampai ada high terus yang harus berempat. Terus satunya ngambek-bubak. Iya lah. Gue hack. Gue hack. Sampai gue kesel banget. Kalau misalnya dibikin kayak gitu. Highnya sih harus berempat. Terus yang ke-1 ngambek. Highnya sih bubar. Ya ilah. Apaan sih. Jadi game bocah. Iya lah. Masalah kan dulu game roster kan udah game dewasa. Dan juga. Kalau sekarang ketahuan 4 kayak buat ngelain bocah gitu kan. Lain. Memang. Memang buat bocah gitu loh. Literally. Ya. Kayak roster tuh kayak nge-surfing anaknya Michael. Iya. Dan itu berupa sindiran banget sebenernya. Awalnya sindiran. Tapi sekarang jadi company yang malah. Karena Denozer udah keluar. Iya. Jadi kayak company yang. Iya Denozer. Yang dimainin game dimainin sama si anaknya Michael ibaratnya. Sekarang ibaratnya gitu kan. Diin cowok. Gitu. Oke. Guys. Sampai siap dulu. Untuk tagblast kali ini ya. Sekarang dikit tambahan aja nih. Malam-malam kita. Suruh. Lagi. Lagi kita nanti akan react live. Gue pengen tau. Perkembangan. Bagaimana. Iya. Gitu kan. Katanya akan menjadi game termahal kan. Nah. Harusnya ekspektasi tinggi ya. Pas keluar ya kan. 200 dollar. Kalau 400 dollar agak-agak terlaluan sih. Walaupun di game jaman sekarang sih sebenernya special edition. Epic edition juga udah. Sekarang di PES. Sekarang sejutaan sih. Sekarang sejutaan. Sejutaan aja. Ke NBA pak. Kemarin gue hampir beli. Karena gue tiap tahun tuh NBA pasti gue beli. Kayak orang tolol gitu loh. Satu setengah juta. Tapi selalu bikin-bikin. NBA yang tahun lalu aja gue baru beli. Tiga bulan kemudian. Tiga bulan. Di Steam Discord. Tiga bulan. Bego. Dan itu kan company-nya sama. Take two. Kalau di saya di Nasi Warrior. Parent company-nya. Tukey kan di bawahnya take two. Di saya di Nasi Warrior. Kalau gue di Nasi Warrior kan gue beli sejuta. Terus? Di Nasi Warrior sembilan. Ujung-ujungnya? Ya itu yang gue review. Udah gitu. Gobloknya kan udah dikasih kan. Gue bilang. Mas ya udah beli. Yang ini ada dikasih ini. Udah gue masih ada itu. Masih ada nganggur tuh. Itu apa? Kode PS. Di Nasi Warrior sembilan. Cisah. Oke guys. Sejuta pak. Anjrit. Game zaman sekarang sejuta. Lebih pak. Yang special edition sih. Ya special edition satu setengah paling. Oke. Kalau lu ngomong 200 dollar. Atau alias 1,5. Untuk base game dong. Bisa jadi. Bisa jadi malah. Oh tentu gedenya nih. Gede file-nya juga belum tau nih. Lu harus gini-gini apa setelah. Bisa. Kalau itu gue kemungkinan ngomong bisa jadi. Dan gapapa. Soalnya pak GTA 5 aja. 100 giga. 100 berapa ya? 100 giga sekarang. Lebih. 190an. Lebih. GTA 5 tuh lebih. Kalau lu download. Tergantung dimana. Banyak di online ya tapi. Yang PC 100 gigaan. Ya di PC. Gua ngomongin di PC. 115. Rate-rate aja. DPS sampe 2 disk. Iya kan. Udah itu 100 giga gitu. Ya gapapa. Asal berisi konten. Alias berisi. Konten tuh artinya isi. Konten. Asal berisi gitu loh. Gak cuman kayak. Oh nanti ya di online. Oh gue riot. Riot. Sampai yang hal-hal bagusnya gue sebutin tadi. Disipen buat online ya. Rockstar ya. Nunggu 10 tahun cuman buat online. Gue banting. Kan game offline. Iya. Banyak bocil mainin online. Tapi gak gitu juga dong. Take 2 rusak nih. Iya. Oke guys. Jadi udah sampai sini dulu. Kalau gak panjang banget. Take bless. Oke. Sampai jumpa deh. Di hari Selasa entah. Ntar lah kita itu live. Dan juga kalau kalian nonton video ini gak tau kapan nih. Kita lagi di acara emang windah. Iya. Lagi di motion test. Sampai jumpa deh. Video yang berikutnya. JAtini abi. Lalu 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 pipa pipa pipa. selamat menikmati